Adakah penegasan bahwa pesantren adalah pusat peradaban Islam? Maka semua nanti dunia Islam, Qiblatul Hadar, Qiblatul Taqafah, Qiblatul Tamadun, pesantren. Bukan Qiblat sholat loh, nanti mustak budal Qiblatul pesantren. Pusat peradaban, pusat budaya, pusat akhlak, pusat moral, karakter, jati diri, integritas dibangun di pesantren. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah, itu filosofi harus pegang itu. Utamakan bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia. Nama-nama toko, nama perusahaan, jangan bahasa Inggris, jangan bahasa Inggris. Tapi saya enggak ada sanksinya sayangnya ini, tidak ada sanksinya itu. Coba, India enggak punya bahasa nasional. Kalau mengeluarkan keputusan surat pemerintahnya diterjemah ke 45 bahasa dan bahasa Inggris. Banyak daerah, daerah Indonesia. Segala hal tergantung kita. Kalau kita hanya berhati besar, segala pasal kecil. Kalau kita berhati kecil, semua problem besar. Fata kburu fi'aini sohiri sigwaruha. Tapi kalau kita hatinya besar, Fata sigwaru fi'aini azim aizomuha. Paham bukan? Al-adzaim kecil semuanya. Kayak Gus dur, kalau ada tamu datang Gus, Saya banyak problem Gus. Bisnis, bangkrut, bertani, gagal, istri cewek. Bisa diatasin, enggak bisa diselesaikan enggak? Ya bisa sih Gus, yaudah enggak usah dipikir. Besoknya ada tamu lagi. Gus, saya agak teman lah. Saya punya problem besar Gus, dagang ditipu orang, bertani, bangkrut, utang, banyak istri minta cerai. Anak-anak enggak karuan, dapat fitur dari tetangga. Bisa diberesin enggak? Enggak bisa Gus. Yahudah enggak usah dipikir, enggak usah dipikir. Itu artinya, minallah wa ilallah wa ma'allah. Paham bukan? Orang punya azimah, tidak pernah mengatakan masalah ini besar. Semua kecil. Entemu enggak gunung cermai. Duhur beli. Tinggi enggak gunung cermai? Kalau ente sudah sampai di atas, pasti di wakakimu. Gunung semuanya gede, segitu besarnya. Kalau kamu bisa naik ke atasnya, pasti di bawah kaki. Enggak ada barang besar. Enggak ada barang tinggi. Tinggi saya. Gitu loh kira-kira. Jangan lempah mah. Tadi Pak Habib dulu. Apa tadi? Berani. Harus kita rebut semuanya ini. Yang ada harus kita rebut. Nih, alhamdulillah. Rektor UNJ, Ikip Rawamangun, sudah orang NU, Profesor Komarudin dari Jatibarang Indramayu. Kita kerja keras. Kerja keras. Rektor Gorontalo, negeri, namanya Keduduong Islam, tapi Ketua Isnu, Edwan, Profil Dr. Edwan. Rektor UI, dari Purwokerto, yang baru menang ini. Ari siapa, lupa namanya. Kita kerja keras. Di samping undang-undang pesantren, di samping hari, aduh lu arwi hasil. Jika di Jakarta nganggur apamu? Ya Allah. Masih enakan ente. Undang-undang pesantren bukan tanpa kemeringet loh. Ada tiga poin yang tadinya tertulis. Saya tolak. Saya panggil Pak Marwan Dasopan, ketua baliknya dari PKB. Saya panggil Cucun. Cucun ya, Cucun. Saya panggil semua Fathan. Fathan, satu lagi, satu lagi. Perempuan, perempuan. Iya dari Cianjur, dari Cianjur. Saya panggil semuanya. Nih tiga ini harus, apa kata saya dulu ya, kalau enggak saya tolak undang-undang ini. Pertama, independensi pesantren harus tetap dipertahankan. Undang, jadi undang pesantren tidak di bawah undang-undang Dikbud atau Diknas. Maka pesantren tidak di bawah Menteri Dikbud. Ada lagi kata-kata. Pesantren sebagai mitra, sebagai kementeran agama, sebagai pembina pesantren. Harus dihapus ini, lucu ini. Nanti Kau Aciwaringin, membina Mustafa Akhir. Masya Allah. Kau Aja Gakarsa, pembina Kiai Thakofa. Siapa Kaui Thakofa itu siapa? Kiai Thakofa itu. Saya. Nanti dibina oleh Kau Aja Gakarsa. Kau A Kalimungu membina, Mbak Tim Yati nanti, Rois. Kau A Kediri, pembinaan Kiai Anwar Mansur. Lucu ini. Caret. Kementeran agama sebagai mitra, bukan pembina. Yang ketiga, ada penegasan bahwa pesantren adalah pusat peradaban Islam. Maka, semua, nanti dunia Islam, Kiblatul Hadaroh, Kiblatul Thakofa, Kiblatul Tamadun, pesantren. Bukan Kiblat sholat loh. Nanti Mustak Buda, Kiblatul Pesantren. Pusat peradaban, pusat budaya, pusat akhlak, pusat moral, karakter, jati diri, integritas, dibangun di pesantren. Eh, yang punya ide sumpah pemuda siapa? 70 orang, pemuda, sumpah pemuda, satu bangsa, satu bahasa, satu siapa? Pak Sunaryo, Mister Sunaryo. Pernah jadi Menteri Agraria, pernah jadi Menteri Luargi Aditrim, rektor pertama, Yayi N. Jogja. Dan ketua tim penerjemah, depan Al-Quran, depan Agama. Ketua Sunaryo. N, itu santri, yang punya ide, sumpah pemuda, satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Tadi saya sudah ceritakan, ada santrinya Medul Kamid, Hatam Quran, Ngaji Fatul Qari, menulis karo tangan, menulis dengan tangan, santrinya Yayi Hasan Besari, Tegasari, Tegasari Ponorogo. Siapa itu Dulkamid itu? Ternyata Dulkamid adalah, pahlawan nasional, pangeran di Ponogoro, putra Hamukubono ketiga, dari istri Pacitan. Sampai Belanda bingung, ngalahkan pangeran di Ponogoro, perang 1825-1930, rapat di Belanda, di Dina Haksana, bagaimana ngalahkan orang ini? Hehehe, jangan dikasarin, orang Jawa itu, dilem, dipuji-puji, dipangku, nanti lemes. Betul? Belanda, panggil pangeran di Ponogoro, dihormati, kita damai, kita bersaudara, langsung menyerah, gak lagi ada perlawan, ditangkap, buang Makassar. Ini hati-hati, hati-hati nih, pelajaran. Jangan mudah luntur, dipuji. Awas orang Muji itu menyebarkan, menyebarkan racun itu sebenarnya itu. Nah, itu santri. Siapa itu Ki Hajar Dewantara? Namanya Suwardi, ngaji Quran Hatam, pada Ki Zainuddin Sulaiman, perambanan. Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan nasional, yang terkenal dengan, Ing Ngarso Singtulodo. Ing Matjo, Mahun Karso, Tutwuri, itu filosofi pendidikan nasional. Siapa itu Ki Hajar Dewantara? Nama aslinya Suwardi, santrinya Kiayi Zainuddin Sulaiman. Siapa itu Raden Kartini? Raden Kartini, Blora, ngaji Quran pada Mbah Soleh Darat. Pernah ngajikan sama Mbah Soleh Darat. Dia kira, itu uang santri apa? Itulah andilnya para santri. Siapa pengarah lagu syukur? Memang lagu syukur tahu gak? Lagu syukur tahu gak? Itu Habib Hussein Al-Mutohar Semarang. Pamanya Habib Umar Mutohar yang mubalik itu. Jadi kita santri banyak andilnya dalam membangun peradaban nasional. Oleh karena itu, dengan tema membumikan Islam misantara, Islam yang harmonis dengan budaya. Bahkan kita jadikan budaya sebagai infrastruktur agama, maka agamanya kuat, karena berdasarkan budaya, budayanya lestari. antara lain contohnya, contoh antara lain saja ini. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Itu filosofi harus pegang itu. Utamakan bahasa Indonesia. Ayo gunakan bahasa Indonesia. Nama-nama toko, nama perusahaan, jangan bahasa Inggris, jangan bahasa Inggris. Tapi saya enggak ada sanksinya, sayangnya ini. Enggak ada sanksinya itu. Coba, India enggak punya bahasa nasional. Kalau mengeluarkan keputusan, surat pemerintahnya, diterjemah ke 45 bahasa. Dan bahasa Inggris. Banyak daerah India enggak mengerti bahasa Inggris. Diterjemah ke 45 bahasa. Banyak negara enggak punya bahasa. Kita punya bahasa Indonesia. Yang di dalamnya asli bahasa Melayu, dan di dalamnya 3.000 lebih kata Arab dari bahasa Arab. Adil, hukum, hakim, mahkamah. Majelis, musyawarah, rakyat, wakil. Semua itu. Wilayah, daerah, daerah, wilayah, ro'yah, rakyat. Apa lagi? Karib, sahabat, akrab, bahasa saat, zaman, waktu. Bahasa Arab semua itu aslinya. Masuk ke bahasa Melayu, bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Kenapa tidak bahasa Jawa yang dipakai bahasa resmi? Bahasa Jawa masih mengandung ras kasta-kasta. Sirak, koe, sampean, panjenengan. Ini enggak cocok untuk bahasa nasional ini. Mbakdok, mangan, dahar. Ngelek ya? Ngelek, nguntal, nguntal. Molor, turu, sare. Enggak cocok untuk bahasa nasional. Masih mengandung kasta ini. Maka yang keputusnya diambil bahasa Melayu yang ijaliter. Kamu, saya, kamu, dia, udah sama saja, siapapun. Berarti mengandung nilai ijaliterian, mengandung nilai persamaan. Maka diambil bahasa Melayu. Tapi, jangan lupa bahasa asing. Inggris harus dikuasai. Waktu serapet dengan Ormas-Ormas dengan Pak Yusuf Kala, setelah terjadi pembakaran bendera itu, ada yang marah-marah sama Pak Yusuf. Kenapa perusahaan Cina datang dengan tenaga kerjanya datang ke sini? Teknisnya, teknisnya, insinnya dari Cina semua. Pak Yusuf Kala sambil ketawa jamnya. Itu katalognya mesin bahasa Cina. Enggak ada bahasa Inggrisnya. Yang bisa bahasa Cina jarang insinnya Indonesia ini. Maka harus teknisnya, harus dari Cina. Salah siapa enggak ngerti bahasa Cina? Yang salah siapa itu? Itu antara lain mengapa baik sekali teknisi ke Cina ini. Setelah membangun karakter, maka baru wayu'allimuhumul kitab. Pendidikan, transfer of knowledge. Ini luar biasa. Karakter dulu, akhlak dulu, baru ilmu pengetahuan, baru skill. Jangan dikira pesantren enggak ada ilmu. Ada orang enggak ngerti pesantren. Dikira enggak ada ilmu di pesantren. Saya tunjukkan. Satu saja. Ada dua nazom. Tapi kayaknya kadang ngajarnya enggak ngerti ya. Kayaknya Masya Allah. Zaidun Tawilu al-Abiadu ibn Maliki Fi baytihi bil amsikanamu taqi Biadihi saifun lawahu faltawa Bahadihi makulatun asrun sawa Kayaknya maknanya begini ngajinya. Zaidun utawi Zaid iku atawi luwanya doglong al-abiyadu kulitnya putih Ibnu Malik anak keman Malik Fibayat ini jerau umay bilam siwingi kanam utak kita tongkrong biadih saifun tangannya kel golok lawahu Zaid bengkok akan golok fatamu kudadih bengkok opo golok, paham? Eh, ini pesannya diajar ini tapi kayaknya kurang ngeh eh, ternyata ada kategori ten Zaidun esensi atau will quality al-abiyad kuantiti Ibnu Malik relasi bilam si time fiibayatihi place biadih saifun to have lawahu aksi faltawa reaksi Masya Allah, kalau ngomongin saya enak ya kayaknya gak ngerti utaiman Zaid ikungi putih doglong anak keman Malik ning jerau umay tetongkrong wingi nyekel golok goloknya di bengkok maka goloknya jadi bengkok ya esensi, quality, quantity relasi time, palace to have dan aksi and reaksi kalau kita itu luar biasa sebenarnya sayang kurang penjabaran yang sangat mendalam nah itu antara lain saja terakhir wal-hikmah pinter kayak apa alim kayak apa harus punya wisdom harus punya wisdom wisdom ini datangnya bukan dari kitab bukan dari tulisan bukan dari guru dari sekolah tapi nurun yak dhifuhullah ala kalbi man yasha direct illumination melalui khawatir khawatir apa? khawatir itu dari tahan dari Tuhan melalui khawatir ilahiyah masuk pada daug intuisi maka jadilah ilham kasyaf dan ma'rifat kalau melalui malekat khawatir malakutiyah menjadi ilmul hak menjadi ilmul yakin tapi kalau khawatir datangnya dari nahawa nafsu menjadi angkara murka tamak dan rakus kalau dan dari syaitan menjadi waswasis syayatin itu ada di setiap intuisi kita semua pesantren harus mampu memanage dhauk memanage intuisi agar para santri memiliki dhauk nurun yak dhifullah ala kalbi santri semuanya insyaallah tidak ada ini di luar pesantren akhir pesantren kita masih menghormati nilai-nilai yang bersifat wisdom baik itu wisdom lokal maupun wisdom yang sudah terkenal karena Sayyid al-Habib al-Jelani sudah datang saya kira itu saja mudah-mudahan ada manfaatnya syukran wa dumtum fil khalil barakatih wa najah wa al-wakil 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 yang sudah terkenal